Terima kasih Yaitu pembelajaran PAI untuk kelas 4 Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan pembacaan basmala, pembelajaran kita tambah barakah Amin Allahumma, amin Oke, untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Falaq Pasti sudah tidak asing lagi kan, Quran Surat Al-Falaq Dan semuanya insya Allah sudah hafal Surat Al-Falaq Namun, walaupun semuanya sudah hafal Marilah bersama-sama kita belajar kembali Surat Al-Falaq Surat Al-Falaq adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Oleh karena itu, Surat Al-Falaq termasuk Surat Magiyah Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 di dalam Al-Quran Surat Al-Falaq memiliki arti waktu subuh Surat Al-Falaq adalah surat yang diturunkan setelah Surat Al-Fil Marilah kita bersama-sama membaca Surat Al-Falaq dengan baik dan benar Surat Al-Falaq Surat Al-Falaq Alhamdulillah, teman-teman semua sudah menghafal Surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang Surat Al-Falaq Alangkah lebih baiknya, mari bersama-sama kita belajar Asbabun Nuzul dari Surat Al-Falaq Apa itu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran Surat Al-Falaq diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi di dalam kitab Dala Ilun Nubu'wah Dari Al-Kalbi Dari Abu Salih Yang bersumber dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah SAW Pernah mengalami sakit parah Maka datanglah kepada beliau dua malaikat Yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan satu lagi duduk di sebelah kaki beliau Berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau Apa yang kau lihat? Ia menjawab Beliau terkena guna-guna Ia bertanya lagi Apa guna-guna itu? Ia menjawab Guna-guna itu adalah sihir Ia bertanya lagi Siapa yang membuat sihirnya? Ia menjawab Labib bin al-Asham al-Yahudi Siapa? Labib bin al-Asham al-Yahudi Yang sihirnya merupakan gulungan yang disimpan di dalam sumur Kemudian di bawah sebuah batu besar Nah, kemudian disuruh datanglah ke sumur itu Kemudian timbalah airnya Dan angkatlah batunya Kemudian ambillah gulungannya Dan kemudian bakarlah Nah, pada pagi harinya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Mengutus Ammar bin Yasir Dan kawan-kawannya Kemudian setibanya disemur itu Tampak airnya seperti Air pacar Yaitu berwarna merah Air itu kemudian ditimbangnya Diangkat batunya Serta dikeluarkan gulungannya Serta gulungannya tersebut dibakar Ternyata Di dalam gulungan itu Ada tali yang terdiri Atas beberapa simpul Kemudian Kedua surat Yaitu Al-Falak Dan An-Nas Diturunkan berkenaan Dengan hal tersebut Setiap kali Rasulullah SAW Mengucapkan satu ayat Terbukalah simpulnya Nah Dalam kitab Sohihul Bukhari Terdapat Penguat Yang ceritanya Seperti itu Tapi Tidak menyebutkan Sebab turunnya Kedua ayat itu Namun Dalam riwayat lain Ada yang Menguatkan Cerita seperti itu Dan menyebutkan Sebab turunnya Kedua ayat tersebut Nah Itulah Asbab Nuzul dari surat Al-Falak Wallahu'alam Biswa Nah Setelah kita Mengetahui Asbab Nuzul dari surat Al-Falak Marilah bersama-sama Kita Menggali kembali Surat Al-Falak Melalui artinya Nah Teman-teman semua Sudah hafal belum Surat Al-Falak Nah Tadi sudah hafal Nah sekarang Artinya Siapa yang sudah hafal Kalau belum hafal Mari bersama-sama Kita Belajar mengartikan Surat Al-Falak Dari ayat yang pertama Sampai ayat yang kelima Perhatikan ya A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udhu bi robbil falakot Katakanlah Aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh Kita ulangi lagi Kita ulangi lagi Katakanlah Aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh Kemudian ayat yang kedua Min syarri ma khalaqa Dari kejahatan mahluknya Dari kejahatan mahluknya Ayat yang ketiga Dan dari kejahatan mahluknya Dan dari kejahatan mahluknya Apabila telah gelap kulit Kemudian ayat yang keempat Dan dari kejahatan mahluknya Dan dari kejahatan mahluknya Dan dari kejahatan mahluknya Dan dari kejahatan mahluknya Apabila ia dengki Nah itu tadi adalah arti dari surat al-falak Masya Allah ternyata Artinya begitu Menguatkan kita Untuk selalu memohon Perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa? Dari mahluk-mahluk Yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu manusia Baik itu hewan-hewan yang buas Ataupun mahluk Allah yang tidak terlihat Oleh karena itu Rasulullah SAW Mengajurkan kita Untuk membaca surat kelipalak Surat al-ikhlas Dan surat an-nas Ditambah ayat kursi Sebelum tidur Supaya kita terhindar dari Kejahatan-kejahatan mahluk Allah Yang tidak terlihat Maupun yang terlihat Nah demikian Pembelajaran surat al-falak Yang dapat keopik sampaikan Semoga dapat dipahami Semoga dapat dimengerti Dan bisa dipraktekan Di rumah masing-masing Cukup sekian Wabawu alami so'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh